Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Membongkar website BPIP yang seharga 2,6 miliar Benarkah? Pesan viral melalui WhatsApp Group Seorang ahli IT mempertanyakan website dari BPIP yang harganya mencapai 2,6 miliar Menurutnya hal ini tidak masuk akal Dengan melihat konten dan jenis serta bentuknya Pesan di WhatsApp Group itu dari seorang yang berinisial BZH Dengan isinya yaitu sebagai berikut Ada yang pernah buka website BPIP? Ada posting dari seorang teman yang ahli IT Seorang teman IT mengirim ini Website BPIP seharga 2,6 miliar hanya berisi konten blow on Pasaran paling cuma Rp 950.000 Sudah pernah jalan-jalan ke website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP enggak? Gue barusan berkunjung ke sana Berharap menemukan informasi tentang pendoman pendidikan Pancasila di tingkat SD, SLTP, SLTA hingga perguruan tinggi Bukan informasi detail yang gue inginkan Tapi paling enggak BPIP menampilkan kisih-kisihnya Karena sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden BPIP ini diserahi tugas untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila Tadinya sih udah semangat 45 Berharap menemukan hal yang dapat mencerahkan dan menambah bawasan gue tentang Pancasila Namun ternyata, website BPIP ini sungguh di luar ekspektasi Tampilannya GUI Yaitu Graphic User Interface Begitu sederhana Tidak informatif Muncul pesan error View Not Found Atau Connection Timeout Ya kayak gitu terus ketika gue nge-klik beberapa tautan Sangat disayangkan Website sebuah lembaga negara kok cuma gitu doang? Apa gak ada anggaran buat desain and maintenance sistem informasi? Kembali sih gue telusuri masuk ke halaman website LPSE Kemenkumham Dan akhirnya menemukan informasi tender pengadaan pengembangan sistem informasi di BPIP Nilai pagunya 3 miliar rupiah Yang dianggarkan dari dana APPM Di tahun 2019 Pemenang tender adalah PT. Dokotel Teknologi Yang mengajukan nilai penawaran sebesar 2,6 miliar rupiah Pasaran web model begini anak-anak IT cuma 650 ribu Sudah komunikatif? Dan sebagai rakyat jelata Gue merasa aneh Masa sih website atau software yang termasuk dalam pengembangan sistem informasi Seharga 2,6 miliar rupiah cuma begitu doang Jangan baper sih ya Gue cuma nanya Jangan harap yang beginian akan diungkap sama PSI Karena mereka sih cuma sibuk Melototin APBDDKI Tidak hanya tentang website yang begitu fantastis harganya Bahkan Beberapa waktu lalu pun gaji BPIP juga menjadi kontroversi Besaran hak keuangan alias gaji untuk ketua BPIP Megawater Soekarno Putri saat itu menuai protes Pasangannya dalam peraturan presiden Tentang hak keuangan dan fasilitas pemimpin pejabat dan juga pegawai BPIP Besaran gaji Megawater mencapai 112 juta rupiah Ada pun untuk angkota rewan pengarah BPIP Gajinya pun dipatok 100 juta rupiah Dan angka itu lebih besar daripada gaji presiden Jokowi Dodo Selaku penandatanganan dari Perpres Sesuai dengan peraturan pemerintah Gaji pokok presiden hanya sebesar 30 juta rupiah Jika ditambah tunjangan jabatan sebesar 32 juta 500 Maka penghasilan bulanan dari Jokowi ini mencapai 62 juta rupiah Menurut Perpres nomor 7 tahun 2018 BPIP sendiri memiliki tugas untuk membantu presiden Dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila Melaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan juga pengendalian pembinaan ideologi Pancasila Secara menyeluruh dan juga berkelanjutan Serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian Terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila Hal ini pun menulai protes Mendapatkan respon keras dari para penghuni gedung parlemen Seperti Wakil Ketua DPR RI Agus Enmanto Meminta pemerintah segera menjelaskan besaran gaji fantastis mega Dan juga anggota PPIP lain Tentu ini dalam suatu keputusan Jadi tentu yang memberikan keputusan itu yang mengklarifikasi Begitu kata politikus Partai Demokrat itu Megawati menjembat posisi itu sejak lembaga tersebut bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Pada tahun 2017 Dan Jokowi pun meluarkan perpres Untuk mengubah unit kerja tersebut menjadi PIP Dan lembaga tersebut pun kini setingkat kementerian Wakil Ketua DPR Fardison menyebut besaran gaji penting PIP Yang ditetapkan pemerintah sebagai sebuah pemborosan Di tengah keprihatinan perekonomian nasional Pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc Gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Yang tanggung jawabnya lebih besar pun Tidak sebesar itu Bahkan Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman mengatakan Bakal menggugat perpres nomor 42 tahun 2018 ke Mahkamah Agung Maki meminta Mahkamah Agung untuk mencabut perpres itu Waduh-waduh sepertinya Kepala BIP ini semakin ngawur Kepala Badan Pemilihan Ideologi Pancasila BIP Yudian Wahyudi Mengimbang semua umat beragama untuk menempatkan konstitusi di atas kitab suci Dalam berbangsa dan bernegara Adapun untuk urusan beragama kembali kepada masing-masing pribadi masyarakat Katanya ia mengimbau kepada orang Islam Mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi Kalau dalam berbangsa dan bernegara Sama semua agama Jadi kalau bahasa hari ini konstitusi di atas kitab suci Dan itu adalah fakta sosial politik Begitu kata Yudian di kantor BPIB di Jakarta pada hari Kamis 13 Februari kemarin Yudian mengatakan imbauan itu bukan berarti merendahkan agama Sebab kitab suci dan konstitusi merupakan perbaduan antara ilahi dan wadi yang diselesaikan dengan kesepakatan atau ijma Menurutnya hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah kitab suci Kalau Islam bukan Quran dan hadis dalam kitab Tapi adalah konsensus atau ijma Rektor Owen Surankarijaga itu mencontohkan Perintah untuk menunaikan ibadah haji merupakan bagian dari ilahi Sumber dan tujuan menunaikan ibadah haji dijelaskan dalam Al-Quran Namun bagaimana calon jamaah milik kendaraan, angkara naik haji, dan waktu keberangkatan merupakan bagian dari wadi Pancasila kata Yudian sebetulnya merupakan anugerah terbesar dari Allah Kepada sejarah abad 20 Jika bangsa Indonesia tidak pandai bersyukur atas nepat itu negara pun akan hancur Karena itu ia mengajak masyarakat untuk mensyukuri dan kembali ke persatuan dan konsensus tertinggi yaitu Pancasila Begitulah, mungkin jika pikiran didasari kepada sentimen negatif Dan menginterpretasi sendiri tanggung jawab dan tugas berpancasilanya Ruat jadinya BBIB ini adalah badan baru yang perlu perumusan jelas akan tupok sinya Perlu uji coba manfaat tidaknya Sebagai pejabat baru, ketua badan sebaiknya lakukan dulu konsolidasi internal Dan merumuskan program-program yang ada Setelah pasti dan jelas, baru berkomentar ini dan itu Yudi Latif, ketua yang terdahulu saja bingung Sehingga harus mengundurkan diri Sentimen negatif kepada umat Islam adalah salah besar Apalagi sok paling beragama dengan modal memimpin universitas berbasis agama Mestinya Yudian sadar dirilah Miskin pengalaman dalam jabatan ketatanegaraan Ia menjadi basis tugas bidang yang diembannya Menyalahkan pandangan ideologi kepada umat beragama itu sangat tak mijab Bapak Yudian bukan yang paling pintar Hebat ataupun benar dalam beragama Apalagi berideologi Merendahlah sedikit pak Melabrak asas Islam, Ormas dan Parpo Tanpa relevansi istorisnya Mengejek istimewa ulama Lalu menyimpulkan bahwa agama musuh terbesar Pancasila Maka dipastikan menimbulkan reaksi Toko masyarakat, ulama, Ormas Islam hingga pembinaan partai politik pun ikut mengebuk Yudian Yang sembarangan omong Pokoknya bapak berlur Pokoknya bapak berlur lah pak ketua ini Usulan pun beragam Ada yang mengimbau agar meneruskan pandangan Ataupun meminta presiden untuk memecat Yudian Ada yang lebih menohok Yaitu BPIB diubarkan saja Semua karena apa? Semua adalah karena efek dari pandangan tak berkualitas Yudian Wahyudi Posisinya pun semakin terjepit Ditunjang riwayat buruk soal pelarangan jadar dan meloloskan disertasi menghalalkan zina Maka Yudian ke depan bertumpuk dosa dan akan semakin sulit untuk berbuat Kini sudah ada pula yang ancang-ancang melaporkan ke kepolisian Atas dasar delik penistaan atau permusuhan agama Secara moral presiden Jokowi tak pantas untuk mempertahankan figur seperti ini Sebelum pilihan berhentikan maka panggil baik-baik Yudian Tawarkan yang bersangkutan agar mengundurkan diri dari jabatan yang diemban Jika dibiarkan atau jabatan ketua tetap dipegang Maka cara pandang hubungan Pancasila dan agama Sebagaimana pandangan Yudian dapat dinilai oleh publik Sama dan sejalan dengan pandangan presiden Presiden menanggung beban yang tak perlu Terima kasih telah menonton!